Sederalun, Polres Aceh Timur mengamankan 5 tersangka dan 12 unit sepeda motor hasil tindak pidana pencurian. 5 tersangka dan 12 unit sepeda motor ini merupakan hasil pengungkapan operasi Sikat Rencong 2019, mulai dari 1 Agustus hingga 20 Agustus. Menurut polisi, para pelaku mencuri sepeda motor milik warga di daerah Aceh Timur dan Kota Langsa. Dalam menjalankan aksinya, di antara mereka ada yang berperan sebagai tamu saat acara hajatan warga. Karena itu warga dihimbau agar menggunakan kunci ganda pada sepeda motor untuk menghindari pencurian dan bagi pemilik pertokoan agar memasang CCTV. Sepeda motor hasil curian ini dijual dengan kisaran 2 hingga 3 juta rupiah tergantung kondisi. Yang lagi kami berimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraannya bisa dicek ke Polres Aceh Timur dengan membawa BPKB untuk kita padukan nomor mesinnya tanpa dipungut biaya. Pelaku yang kita kenakan pasal 363 KUHP angka ke 4E, 5E di mana ancaman hukumannya 7 sampai 9 tahun.